Selamat datang di 60 Detik Plau Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe, agar terus mengikuti beritanya. Bintang Tottenham Richard Wieson terancam gagal ikuti ala dunia karena cedera betis yang menimpannya saat membantu klubnya Tottenham mengalahkan Everton di Premier League pekan 11. Tottenham berhasil mengalahkan Everton 2 gol tanpa balas melalui penalti Harry Kane dan Headgeck. Namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan cederanya Richard Wieson, hal ini mempertaruhkan peluang tampil pemain Brazil tersebut di ajang piala dunia tahun ini. Richard Wieson itu dipaksa keluar lapangan dalam kemenangan Tottenham atas Everton karena cedera betis. Pelatih kepala Brazil Tite akan mengumumkan skuadnya pada awal November Richard Wieson berharap bisa mengikuti turnamen sambil menunggu cederanya pulih. Richard Wieson terlatih-tatih di luar lapangan dan kemudian terlihat menggunakan krup di Stadion Tottenham Hotspur. Selama wawancara dengan ESPN Brazil, pemain berusia 25 tahun itu menangis saat ia merenungkan kemungkinan bahwa tujuannya mengenakan kaos nomor 9 selekau di piala dunia dapat sirna. Dia berkata, ini sangat dekat dengan realisasi mimpi saya. Saya sudah mengalami cedera yang serupa dengan ini, tetapi saya harap ini bisa sembuh secepat mungkin. Saya tahu sulit untuk berbicara saat ini, tetapi mari kita lihat. Aku akan sembuh. Senin, saya ada pemeriksaan tetapi bahkan berjalan pun terasa sakit. Saya harus tetap positif, jika saya ingin pergi ke Qatar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!